bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bapak ibu sahabat dan saudara-saudaraku dimanapun panjangan berada semoga senantiasa kita semuanya diberikan keberkahan kenyakmatan iman Islam kebahagiaan serta keperlimpahan di dalam hidup kita semuanya bapak ibu sahabat yang saya hormati dan saya penggalkan kami dari Pondok Santeran Hikmatul Quran sudah lebih dari 2 tahun Alhamdulillah selalu kedatangan saudara-saudara kita dari berbagai daerah yang sedang mengalami keterburukan hidup baik karena masalah keuangan masalah bisnis, masalah hutan masalah keluarga masalah sosial pekerjaan dan lain sebagainya dimana ada yang disini 3 hari 1 minggu 2 minggu dan seterusnya yang kemudian kurang lebih di 3 bulan terakhir ini program itu kita sistemkan menjadi program yang bernama Pondok Mokon dengan tujuan semua santri di program Pondok Mokon ini pada akhirnya nanti akan menemukan berbagai solusi dari masalah kehidupannya dan juga memahami berbagai pembelajaran keagamaan yang mungkin selama ini belum diketahui atau sudah diketahui namun pemahamannya masih belum tepat nah program Mokon ini kita laksanakan selama 3 bulan seiring berjalannya waktu ada permintaan dari banyak orang yang ingin ikut ngaji secara online karena 3 bulan itu santri harus mukim disini sehingga karena banyaknya permintaan untuk ngaji secara online maka Bismillahirrahmanirrahim dengan memohon rizu dan percolongan Allah Insya Allah mulai hari ini hari Selasa malam selesai di awal bulan September ini kita akan mengawali ngaji kita secara online untuk itu silakan Bapak Ibu sampaikan segala bentuk unek-uneknya pertanyaannya melalui grup pembelajaran online kita sehingga Bapak Ibu akan menemukan penyebab adanya masalah ujian dalam hidup penjeningan serta solusi-solusi nah yang harus menjadi catatan penting bahwa di dalam pembelajaran online ini kita semuanya sifatnya belajar saya tentu masih banyak kekurangan ilmu juga belum seberapa tetapi perintah adalah satu perintah yang Allah sampaikan Allah perintahkan kepada setiap manusia tidak peduli dia masih muda tua derajat pangkatnya seperti apa serata sosialnya seperti apa kekayaannya seberapa banyak tidak lagi melihat itu tetapi perintah perintah untuk saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran berlaku kepada setiap mu'min berlaku kepada setiap muslim maka diskusi online ngaji hikmah ini tujuan kita adalah saling mengingatkan satu dengan yang lain tidak boleh ada yang merasa paling hebat paling pintar karena kita semua pada hakikatnya tidak punya apa-apa kita semuanya tidak bisa apa-apa semuanya milik Allah yang kedua selama mengikuti program ngaji online ngaji hikmah online ini yang harus menjadi pedoman adalah kita akan belajar tentang hikmah ya hikmah dari sirrah sejarah kehidupan hamba-hamba yang Allah muliakan di zaman dulu mulai zamannya Rasulullah sahabat tabiin turun sampai pada zamannya para salaf sholih para wali dan seterusnya kita akan belajar bagaimana beliau-beliau semuanya menghadapi berbagai persoalan hidup yang kedua tentu kita akan kombinasikan dengan memahami ayat-ayat Al-Quran baik terkait dengan materi masalah hidup keimanan ketauhitan syariah dan sebagainya kita akan belajar secara bersama-sama nah program ini kita laksanakan selama 3 bulan atau 90 kali pertemuan dengan 7 bab materi utama 7 bab utamanya yang pertama adalah bab tentang penyebab dan solusi masalah di dalamnya kita akan belajar 12 materi pembelajaran mulai dari bagaimana cara kita menemukan penyebab-penyebab masalah ujian tantangan cobaan yang hadir di hidup kita kemudian bagaimana kita menemukan solusi satu demi satu termasuk dalil-dalilnya doanya dan seterusnya kemudian kita juga akan belajar bagaimana sifat-sifat yang ada dalam diri kita 7 nafsu dalam diri kita 19 nafsu binatang dalam diri kita tentang bagaimana sih batasan daripada sabar ikhlas dan seterusnya termasuk bagaimana kita akan selalu mudah dalam menyelesaikan di berbagai tantangan persoalan yang akan datang kemudian di bab kedua kita akan belajar tentang mengenal jadi diri kita karena bagaimana ayatnya jelas barang siapa yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal Allah maka kita akan belajar asal-usul manusia perjanjian kita di alam ruh dan seterusnya bagaimana kita mengingat segala perjanjian itu mulai dari alam ruh dulu sampai hari ini kemudian bagaimana kita menyadari betul tentang kehadiran Allah di setiap detak jantung kita setiap aliran nafas kita kemudian kita juga akan belajar hakikat hamba itu seperti apa sih gitu ya Tuhan itu seperti apa dan seterusnya kita juga akan belajar tentang mengenal rasa cipta dan karsa yang ada dalam diri kita rasa itu tempatnya dimana bentuknya seperti apa bagaimana mengendalikannya dan seterusnya kemudian juga kita akan belajar bagaimana menemukan bakat minat ataupun passion yang sudah Allah takdirkan di dalam diri kita sehingga kita bisa menjanjikan bakat tersebut sebagai wasilah atau jalan untuk mencapai kesuksesan kita kemudian kemudian di bab ketiga kita akan belajar tentang sifat-sifat Allah janji-janji Allah dan segala bentuk kehanda Allah di dalamnya termasuk kita akan belajar derajat iman islam ihsan yang dimaksud muslim mu'min muqsin muqlisin kita akan belajar tentang makwam asbab dan makwam tajrit kita akan belajar juga tentang hodok dan hodar bagaimana dan apa namanya kita juga akan belajar tentang syukur yang sebenarnya itu seperti apa bagaimana 41 syukur yang kita ucapkan setiap hari akan menjadi daya tarik yang luar biasa untuk percepatan doa-doa kita dan lain sebagainya ya kemudian di bab keempat kita akan belajar tentang the law of attraction atau hukum tarik menarik hukum sebab akibat sebagaimana di dalam Quran Allah selalu pasang-pasangkan banyak hal lagi-lagi dengan perempuan malam dengan siang ya susah dengan senang dan seterusnya bagaimana kita memahami ayat-ayat itu sebagai nantinya akan berubah sebagai magnet bagi kita untuk menarik sebab-sebab hadirnya pertolongan Allah kemudian kita di bab lima kita akan belajar tentang evaluasi ibadah harian kita termasuk zikir jiwa ya dimana di dalamnya yang akan kita pelajari mengevaluasi apakah gerakan-gerakan bacaan sholat kita sudah benar apa belum adakah yang belum kita pahami adakah pemahaman kita yang masih kurang tepat dan seterusnya juga kita akan belajar bagaimana yang dimaksud dengan sholat dan sabar sebagai penolong itu yang seperti apa terus kemudian kita juga akan belajar tentang zikir zikir yang kita sebut sebagai zikir jiwa dimana dengan zikir jiwa ini kita akan insya Allah kita akan bisa menyatu dengan segala bentuk kegendakan kemudian di bab ke enam kita akan belajar dari pentadaburi ayat kauniah dan kauniahnya Allah baik yang berupa alam semesta kejadian-kejadian sebelumnya budaya agama kemudian mempelajari tafsir-tafsir Al-Quran termasuk di dalamnya kita akan belajar bagaimana strategi ilmu di dalam memujudkan keluarga yang bahagia kemudian di bab yang ketujuh kita akan bicara tentang urusan duniawi ikhtiar bumi yaitu sekitar dunia bisnis misalkan tentang manajemen bisnis keuangan marketing kemudian online kemudian mengenai bisnis patungan atau kerjasama bisnis sirkah dan lain sebagainya nah tujuh bab utama itu dimana masing-masing babnya kurang lebih ada 12 pembahasan akan kita bahas setiap malamnya selama 3 bulan ke depan dimulai malam ini untuk itu bapak ibu sahabat mari sekali lagi ya kita berdiskusi bareng kita belajar bareng mudah-mudahan dengan diskusi dengan belajar bareng sama-sama merendahkan hati berharap berita dan pertolongan Allah mudah-mudahan saya panjeningan dan kita semuanya akan bisa membangun Tani Siratul Rahim persaudaraan dunia akhirat serta bisa menemukan berbagai solusi atas setiap masalah pecobaan tantangan yang terjadi dalam hidup dan kehidupan kita bapak ibu sahabat demikian yang perlu saya sampaikan sebagai pengantar kurang lebih mohon maaf dan jangan lupa untuk yang mau ikut belajar pembelajaran kita akan kita like di grup facebook ngaji hikmah yang dikelola oleh kondok santren hikmatul quran terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh